Informasi terkini dalam headlinenya 1.08.00 Indonesia Barat saat reskrim Polres Pelabuhan Belawan Senin Sore menangkap seorang pria pelaku penyebar ujaran kebencian melalui running text atau text berjalan di salah satu SPBU Besar 3, Marelan, Medan, Sumatera Utara. Ujaran kebencian yang dituliskan pelaku berisi hinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo. Seorang pelaku berinisial IPT hanya bisa pasrah saat taksinya menyebarkan video berisi hinaan terhadap Presiden Jokowi yang kini viral. Di media sosial berhasil ditangkap petugas kepolisian di kediamannya di kawasan Jalan Uni Kampung Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya pelaku berperan sebagai penyebar video ujaran kebencian yang menghina Presiden Jokowi dan mantan Presiden kelima Megawati Soekaroputri di layar running text elektronik milik salah satu SPBU di kawasan pasar 3 Kecamatan Medan, Marelan. Selain berhasil mengamankan seluruh barang bukti seperti alat running text, laptop, dan satu buah handphone, polisi juga telah memeriksa 8 orang pegawai SPBU atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Isinya penghinaan terhadap Presiden dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Adapun ancaman hukumannya adalah 4 tahun.